Halo juragan semuanya, jadi pada video kali ini itu saya akan coba memberikan review tutorial kepada teman-teman semua mengenai cara untuk membeli dan juga cara untuk mengisi paket Viva Miss Day antara Indonesia melawan Burundi yang diselenggarakan pada tanggal 25 dan juga 28 Maret di tahun 2023. dan disiarkan oleh penyelenggara atau pemegang siar yaitu Next Parabola melalui channel Champions TV World Cup 1. Dan disini kita bisa menggunakan aplikasi yang bernama Putra Reload untuk membeli dari paketnya karena menggunakan aplikasi ini tergurung murah dan dapat menghemat kantong teman-teman semua. Aplikasinya bisa teman-teman download di Playstore jika kesulitan bisa langsung cek di deskripsi video di bawah ini. sudah ada link untuk men-download aplikasi Putra Reload. Setelah men-download silakan membuat akun terlebih dahulu dan ini merupakan tampilan dari aplikasi Putra Reload. Untuk membeli dari paket Viva Miss Day, kita langsung geser ke bawah cari tulisan TV Prabayar. Kemudian pada bagian TV Prabayar pilih yang Next Parabola. Di sini banyak sekali untuk Provider TV, di sini pilih yang Next Parabola. Kemudian pada bagian nomor tujuan masukkan 16 angka dari SMC ID. Sebagai contoh seperti ini, untuk produknya bisa langsung mengklik keterangan yang nominal atau produk. Di sini ada banyak sekali pembelian dari paket, di antaranya ada paket ABC, Kids, dan lain-lain. Nah untuk pembelian dari paket Viva Miss Day, ada keterangan di bagian atas, Next Parabola paket Viva Miss Day 3600. Di sini itu harganya 38.000, lebih hemat ketimbang kita membeli dari official resmi Next Parabola yang harganya 39.000-40.000. Pilih yang keterangan ini. Kemudian pada bagian password, masukkan password akun yang sebelumnya teman-teman semua daftarkan pada aplikasi Putra Reload. Maka langkah terakhir, mengklik tulisan Beli. Sampai di sini, teman-teman telah berhasil untuk mengisi paket Viva Miss Day Next Parabola antara Indonesia melawan Burundi yang disiarkan oleh channel Champions TV World Cup 1. Jadi silahkan di cek-cek terlebih dahulu, jika belum ada channelnya bisa langsung lakukan scan ulang pada receiver teman-teman semua. Jika sudah ada channelnya bisa langsung akses ke channel tersebut, Champions TV World Cup 1. Di sini pun juga pastikan teman-teman bisa langsung melihat saldonya dulu. Jika belum ada saldo, pada aplikasi Putra Reload bisa tukup dulu. Dan klik isi deposit, misalkan di sini tukup yang 150.000, klik lanjut. Jadi pembayarannya bisa menggunakan transfer melalui 4 bank, atau juga bisa menggunakan e-wallet, GoPay, Shopee, Chris. Silahkan disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan yang teman-teman miliki. Apakah punya GoPay bisa bayar pakai GoPay? Apakah punya Shopee Pay bisa bayar pakai Shopee Pay? Apakah bisa menggunakan scan Chris? Bisa menggunakan scan Chris yang ada pada aplikasi Putra Reload ini. Nah jadi pada aplikasi ini ada banyak sekali pembelian, bukan cuma hanya pembelian TV para bayar, namun juga bisa untuk membeli paket data, pulsa, token listrik, dan ada banyak sekali untuk pembayaran-pembayaran tagihan-tagihan yang lain. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi ini untuk kebutuhan sehari-hari, atau juga bisa menggunakan aplikasi Putra Reload ini untuk kebutuhan penjualan pulsa atau yang lain. Jadi lengkap sekali melalui aplikasi Putra Reload ini. Dan demikian untuk panduan singkat kali ini, semoga informasinya bisa bermanfaat. Jika ada kenal atau pertanyaan, teman-teman bisa langsung komentar di bawah ini, nanti akan mencoba saya replay masing-masing dari komentar teman-teman semua. Nantikan update berikutnya mengenai video-video penelitian lainnya di channel ini.